Intro Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Computer Salam sehat, semangat, dan bahagia Pada pelatihan Microsoft untuk pemula Bagian yang ke-30 Dan sekaligus juga video saya di channel ini adalah video yang ke-880 Kita akan membahas tentang insert table Sudah apa? Mari kita ikuti simulasinya bersama-sama saja Ini adalah lembar kerja kosong yang sering kita lihat Dengan tampilan Microsoft seperti biasanya Pada video nomor 29 kita telah melihat insert cover Atau insert page Insert page itu terdiri dari cover page Kemudian bank page dan page break Nah pada video nomor 30 ini kita akan melihat insert table Perhatikan di dalam insert ini ada beberapa tag Ada tab page, tab table, illustration, add-ins Kemudian online video media, links, comment, header and footer, text, dan juga symbols Nah pada bagian ini kita akan melihat tentang tab tables Kita klik saja Nah pada waktu kita klik table Dia akan muncul dialog box insert table Nah dialog insert table itu sebenarnya kita diberi kesempatan untuk memilih table berapa kali berapa Secara instan maksimalnya adalah 10 kali 8 Nah berapa pun silahkan Kemudian kalau tidak cukup Kita diberi kesempatan untuk insert table yang ini Ini dua hal yang sering dipakai Tetapi ada satu atau beberapa yang lain yaitu misalnya Seperti draw table Dari kata dasar draw Itu adalah penggambar draw table Nah ini kita membuat table secara manual Jadi kita bisa membuat table secara manual Nah tentu perhatikan ya Kalau kita buat seperti ini Dia tidak mau Karena table itu selalu garis-garis lurus Misalnya miring seperti ini Miring seperti ini saya tidak mau Kalau miring seperti ini saya tidak mau Tetapi harus sesuai dengan sudutnya Jadi berimpit dengan sudutnya Nah untuk yang pertama saya kira sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya Namun demikian pembahasan pada video kali ini adalah sebagai pelangkap Terutama dengan istilahnya draw table yang baru saya simulasikan Nah maka kalau Anda memahami apa yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya Draw table ini akan menjadi terobosan Di mana kita bisa memanfaatkan setiap ini Setiap table yang ada ini untuk mengisikan Draw table ini kalau kita lihat Bentuk mouse-nya berubah seperti gambar pensil seperti itu Ini masih di dalam modus draw table Ini sifatnya on-off Kalau ini kita off-kan otomatis mouse-nya sudah berubah seperti layaknya kita pakai Namun satu hal yang kita cermati Kalau dia berupa box macam ini kita ketik apapun dia masih di situ Namun kalau kita enter otomatis dia akan melibat Kemudian yang ini juga Kalau ini menyempit dia melibat Namun ada perbedaan khusus untuk yang seperti garis merintang semacam ini Kalau kita lihat di sini Perhatikan apa yang tersedia Maka garis itu diantar sebagai aset storage Nah pemakaian simbol seperti garis miring ya Garis miring semacam ini Itu kalau kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sudah berikut Misalnya dari sini Kita bisa masuk ke sini Nah ini kita kasih sesuatu teks atau huruf-huruf tertentu Misalnya kemudian Kita tidak bisa masuk ke sini Karena ini satu cell Ini satu cell Karena kalau ini kita enter Baru turun dia Nah kalau kita enter baru turun IP Kontennya seperti ini Nah sekarang ada pertanyaan kalau dia ini akan diarsir suatu program bagaimana? Nah seperti yang sudah kita buat di format table sebelumnya Ada shading Kalau kita shading di sini Kasih warna apapun tentu Dia sebagai satu cell Satu kesatuan cell itu Kita tidak bisa menggambarkan arsiran yang AA Area AA dan area bibit dengan warna yang berbeda Tetapi kalau kita ingin menggunakan kebutuhan seperti itu tentu Kita harus menggunakan yang namanya nanti Yang sebagai insert shape Ini satu titik Nah lalu terkait dengan insert shape yang barusan saya sampaikan Yang saya singgung barusan ini harus berdiri sendiri Tidak ada hubungan dengan table yang Nah maka Kita minta bantuan dari insert yang lain di luar table Yaitu shapes Illustrationnya adalah shapes Nah kita buat segitiga Masa ini Berarti pilihannya adalah segitiga yang ini Kita buat di sini Kemudian supaya simetris ini kita copy aja Ini situasinya kosong Buildnya kosong Kita copy Kemudian kita paste Nah kemudian di sini ada dua Kemudian ini kita tinggal putar Jadi gendernya diputar Kita putar Kemudian kita buat berimpit Jadi garisnya itu berimpit Kalau dia belum tepat Jadi harus kita putar lagi Yang semacam ini baru kita berimpitkan Sehingga saat ini ada dua segitifung sama Misalnya di sini kita kasih arusiran Yang ini Warnanya Ini kan ada di format shape Kita kasih warna Sedangkan yang bawah Kita kasih warna yang lain Ini baru bisa Sedangkan text AA maupun BB itu Tidak bisa digambarkan dengan shape yang ini Dia harus minta bantuan Yang namanya nanti ada Text box Ini agak loncat-loncat Apa namanya Penjelasannya Karena memang Kita tidak bisa Menafikkan atau Menesampingkan Fitur lain Hanya fokus pada satu fitur Jadi antara fitur yang satu Dengan yang lain Itu saling berkait Semacam itu Nah maka Kalau kita akan membuat suatu Text di dalam Shape yang baru kita buat Jadi shape itu bentuknya Tiga harus digitiga Bisa kota Bisa lingkaran Bisa yang lain Seperti anak panah Dan segala macam yang lain Belum tentu ada isinya Nah kalau ini mau diisi Kita bisa mengembangkan text box Draw text box Kemudian baru kita masukkan Ini kolaborasi Antara yang satu dengan yang lain Baru kita kasih Misalnya A-A Nah ini kalau kurang lewat Bisa dilebarkan Otomatis konsekuensinya Lebar dari Illustration atau shape Sudah disesuaikan Sedangkan gambar di dalamnya Kita juga bisa mengisikan Shape field Ini macam itu Warna yang sama Kemudian kita arahkan Di dalam Text itu Di dalam Shape yang tadi Kalau dia kurang lebar Bisa dilebarkan Sampai ukurannya Sesuai Dengan yang kita harapkan Yang ini Ini kan berarti Di dalam Shape Di dalam Shape kita Kendalanya adalah Bahwa Di dalam Text box ini ada garis Maka solusinya Kita klik kanan Di dalam Text box itu Kemudian kita Format Karena text box ini Juga merupakan Shape yang ada isinya Kemudian baru kita atur Line atau garisnya Ini kita buat No Jadi Dengan juga yang Warna hijau ini Bisa kita Sesuaikan Bisa kita adaptasikan Supaya ada BB ya sama Kita bisa Insert Xbox juga Xbox juga Masuk ke dalam Jadi Text box itu Seperti Tapi Dia lebih Isinya Ada Max Isinya Boleh kita Insert Disini Regionnya Disesuaikan Jadi Ini kan Shape Fieldnya Kita isi Hijau Hijau Yang sesuai Itu Yang ini Atau Yang 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 Kemudian Seperti AA Tadi Lining Kita dibuat No Di Format Shapes Kita pilih No Semacam Ya Sementara Inspirasi Untuk Insert Table Seperti itu Terlebih dahulu Nanti akan kita Kolaborasikan Fitur-fitur lain Tetapi Akan saya jelaskan Di video berikutnya Ya Demikian Yang bisa Saya sampaikan Pada Kesempatan Kali ini Selamat Mencoba Kalau Kepertahan Silahkan Kirim Dengan Message Atau Lewat Whatsapp Yang nomornya Ada di Dalam Deskripsi Silahkan Like And share Supaya Banyak Menang Inspirasi Jadilah Kompeten Karena Orang-orang Yang Kompeten Yang Kepertesis Di Dalam Situasi Dan Kondisi Apapun Subscribe Silahkan Subscribe Salam Saya Master Santo Dari LBK Sampai Ter Semangat Dan Sampai Jangan Sub indo by broth3rmax